Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah Abu Dujanah yang membuat Rasulullah berderai air mata Dalam kitab I'anatut Talibin Pablukatah karya Abu Bakar bin Muhammad Sato'ad-Dimiyati Diceritakan sebuah kisah sahabat yang membuat Rasulullah s.a.w. meneteskan air mata Abu Dujanah r.a. sahabat dari Nabi Kabilah Qasrat Beliau sahih dalam perang Yamamah ketika memerangi Nabi Palsu Musailamah al-Qadzab Selain dikenal pemberani di medan perang, Abu Dujanah juga seorang yang sangat menjaga diri dan keluarga dari perkara haram Suatu hari, usai shalat subuh berjamaah bersama Rasulullah s.a.w. Abu Dujanah selalu terburu-buru pulang tanpa mengikuti doa bakdha shalat yang dipanjatkan Rasulullah Melihat gelagat ini, Rasulullah mencoba meminta klarifikasi pada Abu Dujanah Mengapa setiap kali kamu terburu-buru pulang dari jamaah subuh? Apakah engkau tidak memiliki permintaan kepada Allah sehingga tidak pernah menungguku selesai berdoa? Ada apa? Tanya Nabi Abu Dujanah menjawab Begini Rasulullah Kata Abu Dujanah memulai ceritanya Rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang lagi-lagi Di atas pekarangan rumah milik tetangga kami ini Terdapat satu pohon kurma menjulang Dan hanya menjuntai ke rumah kami Setiap kali ada angin bertiup di malam hari Kurma-kurma tetanggaku itu saling berjatuhan mendarat di rumah kami Ya Rasul, kami keluarga orang yang tak berpunya Anakku sering kelaparan, kurang makan Saat anak-anak kami bangun apapun yang didapat mereka makan Oleh karena itu setelah selesai salat Kami bergegas segera pulang sebelum anak-anak kami terbangun dari tidurnya Kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami yang berjajaran di rumah Lalu kami kembalikan kepada pemiliknya Satu saat kami agak terlambat pulang Ada anakku yang sudah terlanjur makan kurma hasil temuan Mata kepala saya sendiri menyaksikan Tampak ia sedang mengunyah kurma basah di dalam mulutnya Ia habis memungut kurma yang telah jatuh di rumah kami semalam Mengetahui itu lalu jari-jari tangan kami memasukkan ke mulut anakku itu Kami katakan Nak, janganlah kau permalukan ayahmu ini di akhirat kelak Anakku menangis Kedua pasang kelopak matanya mengalirkan air Karena sangat kelaparan Wahai Rasulullah Kami katakan kembali kepada anakku itu Hingga nyawamu lepas pun Aku tidak akan rela meninggalkan harta haram dalam perutmu Seluruh isi perut yang haram itu Akan aku keluarkan dan akan aku kembalikan Bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya yang berhak Mendengar itu mata Rasulullah SAW berkaca-kaca Butiran air mata mulianya berderai begitu deras Baginda Rasulullah mencoba menceritahu Siapa sebenarnya pemilik pohon kurma yang dimaksud Abu Dujanah itu Abu Dujanah pun mengatakan bahwa pohon kurma itu Milik seorang laki-laki munafik Tanpa basa-basi baginda Nabi mengundang pemilik pohon kurma Rasulullah lalu mengatakan Bisakah tidak jika aku minta Kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu Aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari pohon kurma itu sendiri Pohonnya terbuat dari batu zamrut berwarna biru Disirami dengan emas merah Tangkainya dari mutiara putih Disitu tersedia bidadari yang sangat cantik jelita sesuai dengan hitungan sebuah kurma Yang ada Kata Rasulullah menawarkannya Laki-laki munafik itu lantas menjawab dengan tegas Saya tak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan Dan tidak pakai janji kapan-kapan Tiba-tiba sahabat setia Abu Bakar Asyidik Rodia Wahuan Hu datang Lantas berkata Ya sudah aku beli dengan 10 kali lipat dari tumbuhan kurma milik Pak Fulan Yang variantasinya tidak ada di kota ini Lebih bagus jenisnya Si munafik pun kegirangan sembari berujar Ya sudah aku jual Abu Bakar menyahut Bagus aku beli Setelah sepakat Abu Bakar langsung menyerahkan pohon kurma itu kepada Abu Dujana Rasulullah SAW kemudian bersabda Hai Abu Bakar Aku yang menanggung gantinya untukmu Mendengar sabda nabi itu Abu Bakar bergembira bukan main Begitu pula Abu Dujana Sedangkan si munafik berjalan mendatangi istrinya Lalu mengisahkan kisah yang baru saja ia alami Aku telah mendapatkan untung banyak hari ini Aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus Padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di pekarangan rumahku Aku tetap yang akan memakannya lebih dahulu Dan buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun Malamnya saat si munafik tidur Dan bangun di pagi harinya tiba-tiba pohon kurma yang ia miliki berpindah posisi Menjadi berdiri di atas tanah milik Abu Dujana Dan seolah-olah tak pernah sekalipun tampak pohon itu tumbuh di atas tanah si munafik Tempat asal pohon itu tumbuh Rata dengan tanah Ia keheranan tiada tara Demikianlah kisah sahabat dan pohon kurma yang membuat Rasulullah SAW menangis Hikmah yang kita petik dari kisah ini adalah Kehati-hatian para sahabat menjaga diri dan keluarganya dari makanan yang haram Kemudian pohon kurma yang berpindah posisi itu adalah salah satu mazizat Nabi SAW yang langsung dirasakan oleh sahabat Abu Dujana Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh